Oke kita akan dengarkan kesaksian dari seorang anak muda keturunan Arab yang sekarang memilih untuk percaya kepada Yesus Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi namun dia tetap kuat karena Yesus bersama dengan dia Nah seperti apa kesaksiannya mari kita simak video berikut ini Jadi saya itu memang dari keluarga yang sebelah yang sangat taat karena memang ada keturunan Arabnya dari keluarga Terus dari mbahnya saya dari keturunan orang tua itu kiai besar, kiai pesantren Nah terus memang dari ruang lingkup keluarga yang cukup taat Jadi memang saya dari kecil juga taat Puji Tuhan ya Terus setelah itu Pada saat itu karena saya tidak merasakan yang namanya kebahagiaan dari kecil Mau itu dari pertemanan ataupun keluarga Jadi saya mencoba mencari itu di agama kita yang dulu Nah pada saat itu semakin dekat dengan agama, semakin kuat dengan agama Tapi saya masih tidak merasakan apapun Terus akhirnya saya bingung kenapa Padahal bisa dibilang saya melakukan semua ibadah itu ibaratnya melebihi dari orang-orang Terus pada saat itu akhirnya saya mencari kebahagiaan itu di pergaulan Karena pada saat itu masih muda, masih rasa pengen tahunya tinggi Nah pada saat itu saya akhirnya jatuh ke pergaulan yang salah Sampai 2019 kuliah Itu di umur saya yang 18 tahun Saya sempat kecewa Sekarang Juni ini 20 tahun Masih sangat muda Masih sangat muda, iya Nah setelah di kuliah itu sekitar Agustus Itu saya akhirnya kecewa sama Tuhan Nah akhirnya disitu karena saya memang orangnya suka membaca Jadi saya sempat di posisi ateis, tidak percaya Tuhan Nah dari situ saya mencoba untuk mencari lah teori pendukung bahwa Tuhan itu tidak ada Sampai di titik, saya dari ateis menjadi seorang yang agnostik Percaya Tuhan tapi tidak percaya konsep agama Dan setelah itu akhirnya saya mengkritisi semua agama yang ada di Indonesia Dan singkat cerita Saya mengkucut antara agama kita yang dulu dengan pengajaran Tuhan Yesus Nah pada saat itu saya mengkritisi beberapa hal Sehingga pada saat itu saya percaya kekristianan 80% Percaya muslim itu sekitar 50% Nah banyak hal yang saya percaya dulu pada saat saya mencari itu tidak sesuai Nah akhirnya Ketika saya mencari Tuhan dengan logika saya mentok Tidak ketemu gitu Pada saat itu saya sudah bingung Ini gimana, ini benar-benar ada Tuhan gak sih sebenarnya Pada malam itu, itu sekitar tanggal 7 Oktober 2019 Saya nantang Tuhan Saya nantang Tuhan pada itu Saya bilang, kalau memang Tuhan itu ada Saya sudah mencari Saya tidak mencari Saya tidak mencari Saya tidak mencari Tuhan melihat saya Ataupun saya tidak mencari Tuhan melihat bahan Mereka di depan mata saya Tapi saya ini mencari Saya sudah belajar Terus sampai malam itu Saya mengalami perjumpaan Pada saat itu saya mimpi Saya bangun di gua yang sangat gelap Badan saya penuh dengan kelabang Kontan saya lari Dan nafas saya habis Saya sudah jatuh Sudah jatuh Sudah pasrah Kelabang sudah naik setengah tubuh saya Sudah naik setengah tubuh saya Sudah nangis Sudah kayak Oh, aku bakal mati Sudah pasrah Sampai kelabang itu sudah sampai ke bibir saya Sudah mau ukulin muka saya penuh semua Saya tidak tahu disitu kenapa saya menyebut ini Saya bilang Tuhan Yesus tolong Seponton ada cahaya yang sangat terang Yang Dari rasa ketakutan Dari rasa Tidak tenang Ketika ada cahaya itu Tiba-tiba yang saya rasain itu Rasa sesuatu yang tidak pernah saya rasain seumur hidup saya Sesuatu yang sebenarnya yang saya cari Rasa ketenangan Rasa Dimana kita merasakan tempat ternyaman kita Terus disitu keluar lah satu orang Yang sangat bercahaya Datang meluk saya Dudukin saya Pada situ Saya nangis Nangis-nangisnya Tapi saya nangis itu Karena saya ngerasain tempat ternyaman saya Terus Dia berkata Kamu sudah di jalan yang benar Spontan Pada saat itu Saya kebangun dalam keadaan Saya duduk yang lagi nangis Disitu Wah Saya sudah Tidak bisa berkata-kata Maksudnya Saya itu dulu Dulu Malah itu sering menghina Tuhan Yesus Dulunya Dan malah sering Mengajak Teman-teman yang percaya Tuhan Yesus Untuk saya Jadi itu Kayak Ketika kita mempercayai sesuatu Rupanya tidak benar Kayak ada rasa kekecewaan Dan Kayak Ah Gitu aja Kayak Tidak bisa berkata-kata Akhirnya Saya sudah memutuskan Saya sudah tidak bisa Kompromi lagi Tapi itu benar-benar Torongan roh kudus Saya sudah tidak berpikir apa-apa Pokoknya saya bilang Saya mau dibaptis Saya mau matraikan Saya mau benar-benar Matraikan Kalau saya ini milik Tuhan Yesus Dan Setelah itu Akhirnya Puji Tuhan Saya dibaptis Dibaptis Dan Puji Tuhan juga Dua hari setelah saya dibaptis Saya dapat Karunia bahasa roh Ya Tuhan Dan Setelah itu Luar biasa Pekerjaan Tuhan Dalam kehidupan saya Sangat luar biasa Pada saat itu Padahal saya itu baru Pertobat Apa ya Pertobat baru ya Tuhan Tapi Tuhan Puji Tuhan Kayak ngirimin orang-orang Yang luar biasa Buat Tuhan pakai saya Untuk menangkan mereka Ada beberapa teman saya Yang dari Kepercayaan Dibaptis Itu Puji Tuhan Terima Tuhan Ada yang Ada yang dari Agnet Agnostik juga Puji Tuhan Terima Tuhan Bahkan Sampai saat ini Puji Tuhan Tentu ada Ada beberapa Teman Dari Seperti kita Menjadi Pertadi juga Tuhan melalui saya Keren Perubahan hidup saya Benar-benar Berubah 180 derajat Makanya Disitu saya percaya Bahwa Iman itu Revolusioner Mengubahkan Seseorang Keluarga Tahu Desember Desember 2019 Jadi saya Bertobot Itu Revolusioner Oktober Keluarga Tahunnya Desember Nah Pada saat itu Secara garis besarnya Keluarga Sangat kaget Dan Sangat shock Sampai Saya itu Orang terdekat Sama Mama Saya Dan Dulu Mama saya Itu Tidak kuat Agamanya Tidak Agama kita Yang dulu Karena Saya Akhirnya Mama Pake hijab Mama Yang kuat Agama Tiba-tiba Malah Saya yang keluar Dari agama Itu Membuat Mama Jadi kaget Mama Sampai Pingsahan Dan Itu Reaksi Keluarga Sangat 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 Berbeda Dalam arti Berbedanya Yang Tidak dimasuk Perkiraan Logika Saya Bahwa Keluarga Saya Bisa Berbuat Seperti Untuk Keluarga Butuh Waktu Satu Tahun Lebih Untuk Bisa Menerima Jadi Sekitar Maret 2021 Kemarin Mereka Baru Bisa Nerima Dan Nerima Dalam Artian Secara Perkataan Tapi Masih Kelihatan Secara Tindakan Bahwa Ada Sesuatu Yang Mereka Sembunyikan Dalam arti Beberapa Kali Ustadz Datang Mau ngeruk Karena Banyak Ustadz Yang mengatakan Bahwa Saya Dicuci Otak Diguna Guna Seperti Itulah Tante Jadi Mau Dibuang Jinjin Jadi Memang Pergaulan Saya Dulu Sering Kebanyakannya Ustadz Tante Karena Saya Ketua Remaja Mas Jadi Jadi Teman-teman Ada yang Bila Jangan Berteman Sama Saya Lagi Dia Udah Bukan Terus Juga Pernah Awal-awal Ketika Pertama Kali Mereka Tahu Saya Pindah Ada Yang Sampai Saya Mau Dijadikan Sate Dimakai Ya Banyak Hal Tante Udah Saya Lewatin Yang Bahkan Mengancam Nyawa Tapi Tidak Ada Ketakutan Sedikitpun Ketika Saya Menghadapi Hal Karena Kita Punya Berkat Khusus Sebagai Anak Tante Damai Mau Kita Gimanapun Mau Dijadikan Satya Sekalipun Kita Tahu Kita Akan Berkumpul Di Pirdaus Dan Di Surganya Amen Doa Kita Banyak Anak Muda Yang Percaya Kepada Yesus Dan Ikut Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan Kita Berdoa Buat Saudara Kita Ini Supaya Memberitakan Firman Tuhan Dan Memberitakan Injil Kepada Orang Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Keluarganya Tetapi Juga Teman Temannya Supaya Semua Datang Kepada Yesus Amen Tuhan 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 Terima kasih.